Halo blogger, di video kali ini saya akan membahas apa itu keyword density ya, keyword density ini kalau dalam bahasa indonesianya adalah konsentrasi kata kunci jadi konsentrasi disini maksudnya adalah banyak sedikitnya kata kunci yang terdapat pada tulisan kita tentu saja kata kunci ini berhubungan dengan judul karena judul itu merupakan headline dari artikel kita nantinya yang masuk ke dalam tag h1 atau heading yang pertama oke, untuk mengecek keyword density itu kita menggunakan tool online bisa menggunakan keyword everywhere ataupun bisa menggunakan small seo tools oke, sebelumnya sobat juga perlu tahu bahwa yang namanya keyword density ini berpengaruh pada nilai seo di artikel kita semakin besar keyword density maka artikel kita akan tergolong ke dalam konten spam kenapa? karena disini sistem google akan mendetiksinya sebagai manipulasi ataupun cara kita untuk mengoptimasi kata kunci itu terlalu berlebihan jadi perlu diingat disini ini adalah bagian dari teknik penulisan artikel perhatikan keyword density jangan sering mengulang-ulang kata kunci nah itu kita menulis natural saja dan jangan terlalu berlebihan karena yang berlebihan itu saya pikir kurang baik kemudian untuk caranya kita buka tab baru kita masuk ke situs small seo tools oke, disini kita pilih ini nah disini saya akan menggunakan artikel yang punya saya ini sebagai contoh kita akan cek apakah keyword density nya lebih atau cukup nah para pakar seo ini di dalam artikel yang sudah saya pelajari yang bersumber dari luar batasan untuk keyword density ini maksimal adalah 5% jadi semakin ke atas itu semakin buruk posisinya ya jadi usahakan jangan terlalu banyak keyword density nya 4 dari 3 sampai 5 saya pikir cukup kemudian kita cek disini masukkan url postingan setelah itu kita cek density oke dan inilah hasilnya nah disini ada ada 1 keyword 2 keyword atau 3 keyword dan 4 keyword nah disini kita bisa mengecek sendiri untuk posisi 1 kata itu yang paling dominan adalah kata yang kemudian channel dan selanjutnya untuk 2 kata kita bisa melihat disini keyword density nya sudah bagus itu saya muncul untuk kata teknik membangun ini adalah 2,47% membangun channel itu 2,47% jadi ini sudah cukup bagus untuk ukuran pengoptimalan artikel menggunakan keyword density kemudian untuk 3 kata ini teknik membangun channel ini 2,47% kemudian untuk 4 kata teknik membangun channel yang jadi ini 1,23% nah itu cukup kemudian untuk mengeceknya dengan cara yang lain kita bisa menggunakan pengayaan kita dari chrome ini namanya keyword everywhere kita buka postingan nya kemudian setelah ini kita klik icon keyword everywhere dan kita pilih analis peg tunggu prosesnya sampai selesai dan disini ini adalah prase atau kata kunci yang ada di blog atau artikel tadi nah artikel ini membangun channel itu 2,14% teknik membangun itu 2,14% ingat keyword density ini semakin lebih dari 5% maka kemungkinan artikel yang kita buat tidak akan muncul di SERP kenapa? karena akan dianggap sebagai keyword stuffing terima kasih sudah menonton ketemu lagi di video selanjutnya salam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih